Buat yang bilang laporannya adalah goib, ya mungkin dia sedang menghibur dirinya sendiri. Terus kalau ditanya dengan kakaknya gimana, kakaknya gak perlu dilaporin karena otomatis jadi saksi, yang bisa sendiri jadi tersangka, paham? Kalau kalian tanya kakaknya baik atau tidak, tidak. Kakaknya itu benar seperti dalam, gue saksinya. Halo sobat fakta 5D, ketemu lagi dengan 5D yang terus mengabarkan fakta viral seputar selebritas tanah air yang terus saja bikin berita. Dan dengan berita mereka tetap eksis di ranah media. Ya, Zanzabella nampaknya perlu menggunakan kekuatan lain untuk melawan Nikita Mirzani. Karena kita tahu, Nikita Mirzani sangat besar nampaknya kekuatannya, berarti dia berulang kali lolos dari jeratan hukum. Soal dana, mungkin akan kalah jauh Zanzabella dengan Nikita Mirzani. Soal relasi, mungkin sama. Tetapi, soal yang lain-lain, Nikita Mirzani tentu lebih unggul dari Zanzabella. Karena itulah, Zanzabella butuh kekuatan lain untuk mengalahkan Nikita Mirzani. Nah, apakah itu? Yuk kita simak saja di 5D kali ini. Like, subscribe, dan komennya di tempat lain. Jangan lupa, selalu ada doa dalam setiap lentikan jarimu. Terima kasih buat semuanya yang sudah berkumpul di sini. Saya memang tidak menerima langsung wartawan, karena saya punya kuasa hukum. Lalu, via telpon saya terima. Via telpon dan kontak manajer yang ada di bio saya terima. Terus, maaf untuk stasiun TV, saya belum bisa menerima siapapun yang mengundang. Oke? Belum. Tengku Zanzabella nampaknya memang dipandang sebelah mata oleh Nikita Mirzani. Berita-berita soal laporan polisinya seakan-akan dianyepin oleh Nikita Mirzani. Bahkan saat diwawancara wartawan, Nikita Mirzani tidak mau menanggapi sama sekali. Dia hanya mengatakan, dia tidak mau menanggapi sampah. Sampah bukan musuh gue. Tidak level, kata Nikita Mirzani. Karena itulah, Zanzabella akhirnya mengerahkan kekuatan lain, yaitu people power. Seperti kita tahu, bahwa saat Zanzabella laporkan Nikita Mirzani ke Polda Metro Jaya, dia masih tidak mau menerima wartawan dan tidak mau menerima undangan televisi dan podcast-podcast. Dan kini ternyata Zanzabella menggunakan itu untuk melakukan people power. People power yang pertama sudah dia lakukan, yaitu dengan menggerakkan dan menggunakan petisi masyarakat. Petisi itu sekarang sudah di tanda tangan ini, mungkin sudah 5.000 lebih yang menanda tangan ini dan berada di barisan Tengku Zanzabella. Namun kini, dia mengungkapkan bahwa dia akan membuka undangan untuk TV dan podcast. Hal itu disampaikan di akun instastory-nya, baru saja. Dia mengatakan, Akhirnya, gue memutuskan untuk menerima undangan TV dan podcast-nya, demi mengawal kasus ini, saya butuh people power. Silahkan hubungi 0813-8451-1991 untuk jadwalnya. Dan itulah yang dikatakan oleh Tengku Zanzabella. Selain itu, Tengku Zanzabella juga memposting dukungannya terhadap Ferdinand Hutahain, yang sekarang masuk ke Gerindra. Dulu adalah politisi demokrat. Kita tunggu saja. Apakah ini nantinya akan berjalan sesuai yang diharapkan? Terima kasih buat semuanya yang sudah berkumpul di sini. Saya memang tidak menerima langsung wartawan, karena saya punya puasa hukum, lalu via telpon saya terima. Via telpon dan kontak manajer yang ada di bio saya terima. Terus, maaf untuk stasiun TV, saya belum bisa menerima siapapun yang mengundang. Oke? Belum. Nah, untuk kenapa saya berani melaporkan dia, Nikita Mirzani. Karena itu sudah keterlaluan memposting hoax dan pencemaran nama baik. Oh, kan dia tidak sebut nama. Memang. Tapi di situ, jadi buat pengalaman ya, buat pengalaman. Gue pernah melaporkan orang ke Polres Jakarta Selatan. Jadi kalau kita datang, ya masalahnya apa? Ini pak buktinya, ini, 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 ini. Selesai. Ya? Nanti menjadi tersangka atau tidak. Naik sindikata. Jadi itu nanti urusannya. Tapi laporan diterima. Nah, di Polda Metro Jaya, agak sedikit berbeda. Tapi tentunya keren. Kenapa? Di sana memang lebih sulit, karena harus counseling. Dari pihak cyber, dan lain-lain. Jadi prosesnya panjang sekali. Saya memakan waktu seharian untuk itu. Karena, apa namanya? Akhirnya. Oke, akhirnya. Laporan dibuat. berdasarkan rekomendasi dari cyber. Ya? So, unsur pidananya masuk. Pasti masuk. Karena, laporan tersebut telah direkomendasikan oleh cyber team, yang ada di Polda Metro Jaya. walaupun prosesnya memang sangat panjang, penuh argumentasi, ya. Tapi, saya sampaikan kepada mereka, bahwasannya saya adalah anak informatika juga. Ya, saya paham. Dan, kenapa nomor itu disertakan menjadi yang paling keras, ya. Karena, adanya bukti, masuk check, beribu check yang menyatakan, nomor ini, disebar oleh, Nikita Mirjani, walaupun ujungnya ditutup. Tapi, etika menutup itu adalah 3 digit di belakang. Ya, karena saya orang provider, saya tahu. Nah, Nah, kalau penutupan pengkaburan satu angka di belakang itu, berhasil lantas kenapa orang bisa mencet saya, dan menyerang get kontak saya dengan nama-nama yang tidak manusiawi. Ya, apakah ada kerugian daripadanya? Pasti ada, karena saya punya bisnis. Ya, saya punya rekan kerja. Karena saya wanita karir, bukan pengangguran, walaupun saya terlihat di sosial media. Sosial media dan influence ini bagian daripada pekerjaan saya. Apakah saya digaji? Tidak. Ya, untuk berita-berita yang beredar, menyatakan ini, itu, ini, itu, stop pembodohan masyarakat. Ya, pasalnya kenapa cuma pasal 27 ayat 3, junto 45 ayat 3? Memang itu dulu yang direkomendasikan oleh cyber. tapi nanti akan ada pengembangan ketika penyidikan beserta orang-orang yang terlibat di dalamnya. Kenapa ada pengembangan? Karena chat pribadi yang dilakukan oleh satu arah antara saya dan Fitri Salhuteru disebarkan oleh pihak ketiga yang bernama Nikita Mirjani. Ya, begitu. Apa pembuktiannya kalau itu adalah chatting saya? Karena sama persis dengan chat yang ada di saya, di WhatsApp saya, dan itu sudah saya jadikan file di email. Percakapan tersebut yang menyatakan, pasti itu adalah percakapan saya dan Fitri Salhuteru. Begitu. Terus buat kalian yang bertanya, Kak, apakah ada kata damai? Wallahi, demi Tuhan, saya tidak akan menerima kata damai. Tidak ada kata damai buat saya. Ya, karena apa? Karena mempertimbangkan perilakumu yang terlalu brutal, menghantam sana, menghantam sini, dan sorry buat netizen saya, kalau kalian adalah lovers, jangan kirimkan kisu apapun untuk memecahkan fokus kita. Kepada saya, jangan, jangan, itu biarin aja, hanya pin saja. Karena apa? Akun-akun itu adalah akun-akun bodong yang menurut saya di dalamnya pengelolanya adalah tim-tim pro yang pro mereka yang tidak berakal. Karena sejatinya, orang-orang berakal itu tidak akan menyerah atau berdemokrasi dengan cara-cara yang salah. Begitu. Ya. Apalagi kira-kira yang mau kalian tanyakan? Nanti, oh, saya mau kasih tahu sama kalian begini. Dengan statement dia yang selalu bilang, seolah-olah dirinya adalah kebal hukum, saya pastikan dia tidak punya backing-an siapapun. Karena terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Terima kasih.